Dua pemain persip ini tak mau larut dalam kekalahan dan bangkitkan semangat tim. Resmi jadi ketua PSSI, Erik Thohir langsung reformasi. Nasib sial menipah wasit yang bertugas di laga persip Bandung versus PSM Makassar. Dua pemain persip ini tak mau larut dalam kekalahan dan bangkitkan semangat tim. Back asing persip Bandung Daisuke 1 dipastikan bisa tampil lagi pada pekan 25 Liga 1 musim ini. Sempat absen lantaran akumulasi kartu kuning saat menghadapi PSM Makassar. Daisuke 1 berpeluang tampil saat persip Bandung hadapi Rans Nusantara di Stadion Pakansari pada Minggu 19 Februari. Pemain berdarah Jepang Filipina ini pun mengusung misi bangkit. Persip sebelumnya tak kluk dari PSM dengan skor 1-2 sekaligus memutus rekor tak terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhirnya. Daisuke 1 sendiri mengatakan kekalahan atas PSM akan dijadikan pelajaran untuk kembali lebih kuat di pertandingan selanjutnya. Kami akan memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam setiap game, termasuk kemarin atau laga mendatang. Kami mengambil permainan kemarin sebagai pelajaran dan akan kembali lebih kuat, lebih termotivasi dan lebih banyak ambisi lainnya. Ungkap Daisuke 1 dikutip dari laman Rosmi Persip. Terkait lagam lawan PSM itu sendiri, Daisuke 1 mengatakan Persip mampu menunjukkan penampilan apik di babak pertama. Namun dominasi Persip Bandung luntur pada babak kedua hingga akhirnya tak kluk 1-2 dari Juku Eja. Babak pertama yang bagus dari tim, namun sayangnya detail kecil di babak kedua mengubah permainan. Tapi kami akan bangkit, pungkasnya. Di sisi lain, penyerang David Asilva juga meminta Persip Bandung untuk tidak larut dalam kekalahan usai tak kluk dari PSM Bakasar. Dikutip dari situs resmi klub, pada Rabu, Dasilva meminta rekans timnya untuk segera bangkit dan mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya yaitu menghadapi Rans Nusantara LC. Kita tidak perlu memahami apa yang sudah Tuhan inginkan. Kita hanya perlu memiliki keyakinan dan kepercayaan bahwa kita punya kemampuan. Mari tegakkan kepala bahwa kita bisa. Unggap Dasilva Pada pertandingan menghadapi PSM Bakasar, David Asilva tercatat baru tampil menit ke-55 menggantikan Ezra Walian. Namun pemain asap Brazil tersebut gagal menyelamatkan Persip Bandung dari kekalahan. Resmi jadi ketua PSSI, Erick Thohir langsung reformasi. Erick Thohir resmi menjadi ketua umum PSSI untuk periode 2023-2027, di mana kepastian ini didapat setelah mayoritas pemegang suara memilihnya sebagai ketua PSSI dalam kongres luar biasa di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Khamis 11 Februari. Informasi itu disampaikan oleh Ketua Komite Pemilihan Amir Burhanuddin usai proses pemilihan. Erick Thohir sendiri dilaporkan mendapatkan 64 suara. Dia unggul jauh dibandingkan pesaing terdekat Lanyala Mataliti yang mengumpulkan 22 suara. Berdasarkan penghitungan suara, untuk Lanyala total suara 22. Erick Thohir 64 suara. Dengan demikian, Ketua Umum PSSI terpilih periode 2023-2027 adalah Bapak Erick Thohir. Ujar Amir Burhanuddin saat membacakan hasil pengumuman pemilihan Ketua Umum PSSI. Proses pemilihan berlangsung sekitar 38 menit yang dimulai pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Sejak awal penghitungan suara, Erick Thohir sudah mendominasi. Terpilih sebagai ketum PSSI yang baru, Erick Thohir sendiri menggosung bisi yang penting. Di antaranya adalah perbaikan kualitas wasi dengan diikuti penerapan VAR hingga melanjutkan kompetisi Liga 2 dan 3 yang tertunda. Selain itu, Erick Thohir juga akan melanjutkan program Mohamad Iryawan untuk membangun training center yang baru yang mumpuni untuk tim NAS Indonesia. Setelah pemilihan Ketua Umum, sejumlah agenda penting lain juga dibahas dalam KLB PSSI 2023. Mulai dari Waktum hingga Agota Komite Eksekutif Balsai Jabatan 2023-2027. Acara bertajuk Kongres Luar Biasa Pemilihan PSSI tahun 2023 ini sudah dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat di mana pembukaan Kongres hanya dilangsungkan selama 30 menit. Jumlah pihak menilai pemilihan ini bakal menjadi revolusi akbar sepak mula Indonesia setelah sebelumnya mengalami sejumlah insiden seperti tragedi kejuruan. Setelah Erick Thohir terpilih, sedikitnya masih ada 16 nama yang akan bersaing dalam pemilihan wakil Ketua Umum PSSI dan sebanyak 55 calon untuk posisi anggota komite eksekutif. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo juga memberikan harapannya untuk PSSI. Presiden Joko Widodo berharap Ketua Umum PSSI yang baru bisa mereformasi total PSSI. Pemerintah tidak ikut-ikutan di sana sesuai dengan statuta. Kita harapkan dengan Ketua Umum yang baru nanti terjadi reformasi total. Ini harapan kita. Kata Jokowi di GXPo Kemayoran Jakarta Pusat pada Kamis 16 Februari. Jokowi meminta reformasi total di tubuh PSSI agar persepak pelan Indonesia menjadi hidup. Paling tidak, lanjut Jokowi, Indonesia bisa menjuarai pertandingan di tingkat ASEAN. Sehingga persepembolan kita menjadi hidup dan bisa paling tidak ASEAN, bisa step pertama bisa kita pegang. Dan Asia step yang kedua bisa kita pegang. Harapan pemerintah itu saja. Tutur Presiden Jokowi. Nasib Sial Menimpa Wasit Yang Bertugas di Laga Persib vs PSM Makassar Persib Bandung vs PSM Makassar menyisakan kontroversi keputusan Wasit Yang Bertugas. Dimana dalam beberapa momen yang beredar di media sosial, tercatat asisten Wasit Suprianto melakukan setidaknya tiga kali salah dalam mengambil keputusan. Setelah mendapatkan kecamat dari kubu Persib Bandung, kini giliran kubu PSM Makassar yang juga menyatakan telah dicederai oleh keputusan Wasit Yang Bertugas. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares cukup kecewa dengan kepemimpinan Wasit Dwi Purba Adiwi Caksana di Laga Kontra Persib Bandung. Meski dalam langkah tersebut, PSM berasa meraih poin sempurna. Bernardo Tavares sangat menyayangkan. Dimana adanya sejumlah keputusan Wasit Yang Merugikan Timnya. Bernardo Tavares juga menjelaskan kekeliruan Wasit dalam mengambil keputusan bukanlah terjadi dalam satu atau dua pertandingan saja. Bahkan, kata priasa Portugal tersebut, PSM cukup sering dirugikan sang pengadil lapangan, bahkan saat main di kandang atau di luar kandang. Seperti dalam beberapa laga sebelumnya, terutama di laga kontra PS Barito Putra, Bernardo Tavares merasa Wasit tak memiliki rasa hormat kepada timnya. Pasalnya tim lawan cukup sering melakukan sejumlah pelanggaran, namun Wasit seperti kesulitan untuk menghukum pemain tim lawan dengan kartunya. Laga terakhir Makassar pun Wasit tidak menghargai kami. Lihat berapa pelanggaran yang harusnya menjadi kartu, jika tadi Wasit mengeluarkan kartu merah karena pelanggaran. Ujian eks pelatih Nyuradian itu, usai laga kontra Persib Bandung di Stadion Pakansari pada Selasa kemarin. Bahkan di laga kontra Persib Bandung, Bernardo Tavares mengakui kerugian bukan saja didapat oleh PSM. Namun termasuk tim Maung Bandung. Baginya laga besar ini berjalan secara kompetitif dan didukung kepemimpinan Wasit yang adil, baik untuk lawan dan timnya sendiri. Jadi saya berharap di pertandingan selanjutnya, Wasit bisa berlaku adil bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk lawan. Saya hanya ingin kita bermain game tanpa kesalahan dari Wasit. Kata pria berkepala pelontos tersebut. Lebih lanjut lagi, Bernardo Tavares juga sangka penyayangkan laga yang mendapatkan perhatian khusus dari banyak orang ini, dipimpin dengan Wasit yang tidak adil. Padahal atmosfer di laga kontra Persib Bandung sangatlah baik. Tetapi dirusak oleh buruknya kepemimpinan Wasit. Saat ini adalah hal yang sulit. Jika kita tidak bermain dengan baik, maka kita akan kalah. Padahal itu adalah Wasit yang harus melihat kesalahan tersebut. Padahal supporter sangat fantastis dan atusias mendukung tim, tapi harus dicederai oleh keputusan Wasit. Tutupnya!